Dan untuk membahasnya sudah bersama kami, Dana Tarigan, Direktur Walhi Sumatera Utara. Sebelumnya kami mengucapkan duka cita yang mendalam, Pak, atas wafatnya rekan Bapak di Walhi. Selamat sore, Pak. Sebenarnya apa yang terjadi dengan rekan Bapak ini, Pak Dana? Ya, selamat sore, Mbak. Ya, terima kasih untuk ucapan dukanya. Ya, yang pasti seperti yang sudah banyak tersebar beritanya, kita mendapat kabar bahwa saudara kita Golbel Siregar itu dalam keadaan sekarat di Rumah Sakit Haji Adam Malik Medan itu dalam keadaan kritis. Baik, Anda mengetahui kabar rekan Anda ini pada saat kondisinya kritis. Ketika itu, apakah diketahui apa yang terjadi pada rekan Anda? Ya, kita dapat kabar sebenarnya pada hari Kamis itu, tanggal 3, sekitar jam 11. Dari teman-teman yang sudah lebih dulu berada di sana, itu teman-teman peradi. Teman-teman peradi ini adalah angkatan, satu angkatan kuliahnya saudara Golfrid. Dan begitu kita bersama teman-teman wali sumur ke sana, kita sudah mengetahui bahwa kondisinya memang sangat kritis. Karena sudah ditemukan pada sekitar jam 1 dini hari. Dan diantarkan oleh kepolisian ke Rumah Sakit Adam Malik. Setelah sebelumnya, setelah sebelumnya itu berada di Rumah Sakit Mitra Sejati. Pak Adana, sebelum almarhum Golfrid ini ditemukan meninggal dunia, dan juga sebelum hilang sejak hari Rabu lalu, kalau tidak salah, apakah ada isu-isu tertentu yang tengah didalami oleh almarhum? Kalau isu tertentu, saya masih belum menangkap apa isu tertentu itu. Tapi begini ya, sampai hari ini Golfrid itu kan merupakan kuasa hukumnya Walhi Sumatera Utara. Jadi semua kasus-kasus atau persoalan-persoalan lingkungan yang diadvokasi oleh Walhi Sumatera Utara, itu selalu yang membuat kajian hukumnya itu Golfrid Siregar. Jadi kalau dibilang apakah ada kasus yang sedang ditangani, semua kasus Walhi Sumatera Utara yang ditangani, itu ditangani oleh Golfrid awalnya. Karena dia yang membuat kajian hukumnya. Baik, kalau untuk kasus yang sedang berjalan, sekarang apa Pak, yang sedang ditangani oleh almarhum Golfrid Pak? Ada, bukan almarhum Golfrid ya, ditangani oleh Walhi Sumatera Utara. Tapi karena dia kuasa hukumnya, dia yang menjadi, biasanya menjadi jurubicara untuk kajian hukumnya. Banyak kasus yang ditangani oleh Walhi Sumatera Utara, mulai dari ada pembalakan liar di Kabupaten Karo, lalu ada pencemaran di Batu Barah, ada juga pabrik beton di Simalungun, lalu ada gugatan kita terhadap izin lingkungan PLTA Batang Toru, lalu pemalsuan Amdal yang melibatkan salah satu akademisi Pak On Rizal. Itu beberapa kasus yang ditangani oleh Walhi Sumatera Utara. Dan memang kuasa hukum yang melakukan kajian hukumnya itu, yang menjadi jurubicara kita itu adalah Golfrid Siregar. Baik, dalam waktu terakhir ini, dalam waktu dekat ini, apakah Walhi Sumatera Utara pernah menerima ancaman atau teror tertentu, Pak Dana? Kalau teror ya biasa ya, menurut kita ya maksudnya, teror yang seperti apa. Tapi kalau sampai mengancam ke kantor itu, kita belum pernah dengar ke kantor. Tapi mungkin secara pribadi, Golfrid anaknya pendiam ya. Dia pernah bercerita juga dengan Roy, salah satu staf di Walhi Sumatera, bahwa ada yang ngancam-ngancam dia, tapi kita perlu ditelusuri kasus yang mana itu yang dia merasa terancam itu. Golfrid ketika itu tidak memberitahu kasus mana yang mengancam dia ya, Pak ya? Karena menurut kita selalu ancaman seperti itu hal yang biasa, jadi ya paling kita bilang, aku kayaknya ada yang ngancam ini gitu, segitu doang. Mungkin ke si Roy, ada Roy namanya staf Walhi Sumatera yang mendengar hal tersebut. Berupa apa, Pak Dana, ancamannya, Pak Dana? Berupa telpon, sepertinya seperti itu. Apa ancamannya? Dicelakakan atau apa gitu? Nah itu yang belum dibuka oleh Golfrid kepada kita, tapi dia sempat bilang bahwa dia ada ancaman. Ke si Roy, ke Roy salah satu staf, dan gitu jadi pembahasan kita karena memang tidak ada lagi setelah itu yang mencurigakan, ya kita anggap angin lalu saja. Baik, Pak Dana mohon maaf ketika sempat hilang tiga hari kemudian ditemukan pada pukul... Maaf Pak, saya klarifikasi dulu, jadi bukan hilang tiga hari, Pak. Jadi di tanggal tiga itu, jam lima sore, bahwa saudara Golfrid itu minta izin ke istri untuk mengantarkan paket ke GNA. Lalu setelah itu, dia ke rumah keluarga di Marindal jam sebelas. Jam sebelas itu masih ada kabar dari keluarga bahwa dia ada di Marindal. Setelah itu baru hilang kontak, sampai akhirnya ditemukan besoknya jam sebelas gitu loh, Mbak. Jadi bukan hilang selama tiga hari, jadi hilang kontak itu mulai dari jam sebelas malam, sampai akhirnya besok ditemukan jam sebelas siang, kita dikabarin sama polisi. Pak Dana, lokasi ditemukan almarhum ini di kawasan Jalan Jamin Ginting di Medan. Apakah ini jadi salah satu kawasan yang menjadi tempat aktivitas dari almarhum selama ini? Begini, Mbak. Begini, Mas. Sampai hari ini yang membuat spekulasi bergulir kemana-mana itu salah satunya adalah kita belum dapat titik temu di mana sebetulnya lokasi kejadian. Polisi belum ada mengumumkan itu sampai hari ini. Baik, berarti lokasi ditemukannya almarhum ini belum terbuka? Bahkan di sekitar flyover Jamin Ginting. Tapi di mana pastinya kita belum pernah tahu itu. Siapa Pak yang menemukan Pak Dana? Nah, menurut polisi, saudara Goldrick ini diantar oleh tukang beca dan beberapa orang ke rumah sakit mitra sejati yang berada tidak jauh dari flyover. Setelah itu karena keterangan dari polisi yang kita dengarkan. Nah, lalu katanya pihak mitra sejati karena tidak ada identitas, kan kehilangan dompet, lalu kehilangan laptop, handphone, dan lain-lainnya. Lalu karena tidak ada identitas, diteleponlah ke polsek terdekat. Jadi polsek terdekat itu datang dan membawa ke rumah sakit Dada Malik. Keterangan dari tukang beca yang menemukan almarhum seperti apa ke pihak kepolisian? Nah, tukang beca itu kita ketahui bahwa tukang beca yang mengantar itu kan dari media yang sudah mewawancara kepolisian dan kepolisian itu sudah membuka CCTV di rumah sakit mitra sejati bahwa yang mengantarkan itu tukang beca. Jadi, tapi sampai sekarang tukang becanya itu kita belum tahu apakah sudah ditemukan dan diwawancara dan dimintai keterangan oleh kepolisian itu sampai sekarang juga kita belum tahu. Baik. Berarti sejauh ini dari pihak Kualhi sendiri belum mendapatkan informasi yang jelas ya Pak Dana ya terkait hal ini ya Pak ya? Ya, itu yang perlu kami sampaikan bahwa isu yang bergulir menjadi bola liar ini yang sekarang menjadi isu yang mengarah kemana-mana ini itu kita lihat karena agak sedikit lama polisi ini untuk mengungkap apa penyebab Golferi ini meninggal. Jadi, baru semalam juga akhirnya diotopsi. Apa yang wali lihat yang seharusnya dilakukan oleh pihak kepolisian? Misalnya menyelidiki satu hal tertentu yang seharusnya menjadi fokus dari kepolisian dalam kasus ini? Nah, gimana ya? Sampai hari ini kita belum tahu di mana TKP-nya itu kan salah satu hal yang kita anggap lambat gitu. Masa TKP aja kita nggak tahu di mana? Kan banyak CCTV atau memang begini ya, setelah isu ini merebak ke media menjadi isu yang besar gitu, baru polisi melakukan penyelidikan yang cepat. Sebelumnya itu kita melapor ke Polsek Deli 2, mereka bilang kita belum tahu di mana TKP-nya. Jadi, kalian sebaiknya melapor ke lantas yang ada di Padang Bulan Selayang. Gitu loh. Jadi, sebenarnya tidak responsif dan tidak akomodatif saat pertama kali kita melakukan laporan dan kita minta keterangan. Baik, sejauh ini bagaimana Pak koordinasi dengan kepolisian? Apakah cukup intens juga? Kalau koordinasi ke kita, itu dibilang intens juga tidak ya, tapi kita sudah mulai melihat bahwa ada autopsi. Kemarin kita dengar bahwa bersama teman-teman peradi yang kita utus itu sudah ada meninjau lokasi kecelakaan dua malam yang lalu. Nah, baru sebatas itu yang kita ketahui dan kapan itu diumumkan juga kita belum tahu. Baik, baik. Terima kasih Pak Dana Tarigan, Direktur Walhi Sumatera Utara telah bergabung bersama kami. Semoga kasusnya semakin terang-benerang agar tidak lagi ada spekulasi. Terima kasih Pak Dana.